Pihak pengelola objek wisata alam Kawah Putih di kawasan Ciwidei Kabupaten Bandung melakukan penutupan sementara kawasan wisata tersebut dikarenakan kebakaran lahan masih terjadi. Kebakaran lahan di kawasan objek wisata Kawah Putih tersebut pemisah terjadi sejak Senin sore kemarin. Objek wisata Kawah Putih yang berada di Kejamatan Ciwidei Kabupaten Bandung terpaksa ditutup untuk sementara oleh pihak Perhutani sebagai pengelola karena kebakaran lahan yang berada di salah satu kawasan objek wisata Prima Dona Bandung Selatan tersebut masih terjadi. Selain untuk memfokuskan personil petugas gabungan dalam upaya proses pemadaman api, penutupan objek wisata Kawah Putih pun dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terhadap pengunjung kawasan objek wisata. Sementara itu, salah seorang pengunjung yang berasal dari Cimahi mengaku kecewa dengan ditutupnya objek wisata Kawah Putih. Ia tidak mengetahui terkait peristiwa tersebut dan akhirnya terpaksa harus putar balik mencari objek wisata lain di Bandung Selatan. Menurut General Manager Wisata Ekoturism Perhutani 3 Jawa Barat dan Banten Wismo Trikencono, penutupan sementara objek wisata Kawah Putih dilakukan sejak selasa kemarin, sesaat setelah kebakaran terjadi, hingga waktu yang tidak dapat ditentukan sampai api benar-benar dapat dipadamkan. Sementara yang kita tutup dalam rangka melancarkan kegiatan aktivitas penanganan darurat di sini, di Kawah Putih. Itu kira-kira nanti berapa lama? Sementara kita belum tentukan patah satu. Katanya ada objek wisata yang terbakar, tempat wisata yang terbakar? Ya, betul. Jadi pertama ada dek cantigi itu terbakar ya. Itu sekitar berapa panjangnya Pak yang terbakar? Itu hanya sekitar tugunya ya, mungkin sekitar 20 meter persis. Ada himbawan Pak kepada wisatawan yang akan ke sini seperti apa mungkin? Dari semenjak awal musim warung, semenjak awal musim warung kita sudah memasang rambu-rambu dan sudah kita ingatkan dapat mengarah suara untuk tidak membuat api di lakas putih. Selain membakar lahan hutan yang berada di kawasan Kawah Putih, Skywalk Cantigi yang baru diresmikan beberapa bulan lalu pun terbakar. Hingga saat ini petugas gabungan masih berusaha memadamkan api di kawasan hutan Patuha. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV